PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton 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 Penelitian Pembukaan Tepatnya Tepatnya Terima kasih telah menonton Tepatnya 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 mengungkap, memanai dan mencintai tinggalan leluhur sebagai sepatu identitas bangsa yang terdapat di desa Pelawangan khususnya dan di Kabupaten Rembang pada umumnya Materi dalam pameran ini selain menyajikan informasi masa lalu tentang temuan-temuan tinggalan budaya masa lalu di Pelawangan juga menggambarkan kondisi keadaan sekarang keseluruhan pesan dalam pameran ini sekali lagi diharapkan dapat memberi inspirasi kepada generasi sekarang khususnya pelajar dalam rangka memperkuat identitas diri dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih arit dan bermanfaat dan juga bisa menemukan rasa saling cinta dan peduli antar sesama masyarakat Kabupaten Rembang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sebelum saya mengakhiri perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk melestarikan situs-situs yang ada di Kabupaten Rembang kami di Parpora Kabupaten Rembang yang dalam hal ini punya tugas utama termasuk di dalamnya adalah untuk menjaga peninggalan benda bersejarah benda cagar budaya telah kami ajukan dan kami telah mendapatkan anggaran untuk membeli tanah yang ada di terjang situs yang ada di terjang namun kami mengalami kegagalan dalam rangka pengadaannya karena memang aturannya sekarang masih belum dapat terselesaikan namun kami tetap selalu berupaya agar nanti situs yang ada di terjang itu tanahnya benar-benar nanti akan menjadi milik daripada Pemka Rembang sehingga situs megalitikum yang ada di terjang yang dulunya utuh banyak yang dirusak oleh masyarakat semoga nanti kita bisa melindunginya dan kami titip kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Desa Pelawangan maupun di Kecamatan Kragan pada umumnya bahwa setelah kita ketahui bersama ternyata di wilayah Kecamatan Lasem Kecamatan Suruke dan Kecamatan Kragan banyak ditemukan situs-situs utamanya adalah kerangka manusia beberapa waktu yang lalu saya sendiri mendampingi Bapak Gunadi bahwa di daerah Suruke di sana ada terkena umbak kemudian di daerah Binamun juga ditemukan yang kemudian kita tutup dengan kaca ini semuanya perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang khususnya di wilayah Lasem Suruke dan Kragan yang benar-benar telah kita ketahui bahwa di tempat 3 Kecamatan itu banyak peninggalan berupa situs-situs bersejarah yang harus kita lestarikan dengan tujuan agar anak-anak kita yang saat ini masih duduk di bangku sekolah lebih-lebih yang masih di bangku SD nanti akan tahu sejarah daripada Kabupaten Rembang yang memang bahwa Rembang ini sudah cukup tua kota Rembang ini karena memang semenjak sudah pada abad ke-7 sudah ada sejarah dari Kabupaten Rembang untuk itu sekali lagi saya titipkan kepada warga masyarakat seandainya ada yang menemukan sesuatu tolong satu jangan dirusak yang kedua jangan diperjualbelikan yang ketiga langkah yang terbaik laporkan ke masyarakat apa itu namanya Pak Camat atau Pak Kapolsek yang selanjutnya nanti akan menindaklanjuti ke kami dan kami akan melanjutkan ke Balai Arkeologi atau mungkin Kampunggaya sehingga itu nanti akan ditindaklanjuti dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwa kami Kabupaten Rembang telah tahun kemarin telah bisa membuat perda cagar budaya dan itu adalah tekat kami karena mengapa karena memang Kabupaten Rembang banyak ditemukan benda-benda cagar budaya sehingga dalam mereka melestarikan dan mempertahankan benda-benda cagar budaya itu maka kami telah membuat dan menyusun apa itu namanya perda cagar budaya Tadirin tamu undangan yang berbahagia demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini akhirnya dengan mengucat Bismillahirrahmanirrahim pameran Arkeologi saya nyatakan dimulai semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita meriduai dan memberikan kemudahan serta kekuatan air batin terhadap upaya luhur kita sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh wabarokatuh warahmatullahi wabarokatuh wabarokatuh musik wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati